Puluhan guru di Kecamatan Tenom, Kabupaten Aceh Jaya menjalani vaksinasi COVID-19. Vaksinasi yang berlangsung di puskesmas ini diikuti guru dari berbagai sekolah di daerah tersebut. Vaksinasi ditujukan kepada seluruh guru sekolah mendengah atas hingga taman kanak-kanak untuk mempersiapkan pembelajaran tatap muka atau PTM. Kegiatan PTM akan berlangsung pada Juli mendatang setelah libur kenaikan kelas. Meskipun wajib divaksin, para guru tetap menjalani screening sebagai persyaratan vaksinasi. Mereka pun rela antre menunggu giliran pemeriksaan agar bisa divaksin. Vaksinasi kepada guru merupakan vaksinasi tahap pertama, bersamaan dengan vaksinasi masal bagi ASN, aparatur desa, toko ulama, dan masyarakat umum. Kepala puskesmas Tenom Mauliana menyebutkan para guru yang menjalani vaksinasi berasal dari 31 sekolah, termasuk guru taman kanak-kanak. Harapan kami sebagai pertama pemeriksaan medis ya, dengan adanya vaksinasi virus COVID-19 ini, dapat memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini tidak ada lagi. Meskipun masyarakat Tenom yang telah divaksin baru 1.013 orang, namun minat warga mendapatkan suntikan vaksin terus meningkat. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Aceh Jaya. Terima kasih.